Festival Animasi Internasional Taipei ke-9 berlangsung sesuai jadwal tanggal 4 Februari 2021 di World Trade Center kota Taipei. Di tengah masa pandemi, Panitia berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan protokol kesehatan. Antusiasme para penggemar anime tidak dapat terbendung meski wabah epidemik COVID-19 masih berubah hingga hari ini. Antrian panjang pun terjadi sebelum pameran tersebut resmi dibuka pada Kamis kemarin. Para pengunjung yang hadir wajib menjalankan peraturan pengendalian pandemi. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terlihat banyak anak muda yang mengantri guna memperoleh merchandise dari Demon Slayer. Di samping itu, anime berjudul Attack on Titan dan Jujutsu Kaisen juga mendapat sambutan yang tidak kalah meriah. Selain wajib menggenakan masker medis, para pengunjung yang hendak mengikuti pameran ini juga harus memberikan data mereka dan mengukur suhu tubuh sebelum masuk ke arena pameran. Para pengunjung yang datang terlihat sangat kooperatif dalam mengikuti protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 yang hingga hari ini masih merebak.